Hai Nah saya itu mau ngetik drafter ngapak tapi ternyata di YouTube sudah nongol baru drafter tok ngapaknya sudah nongol ya nomor berapa nomor 2 drafter AutoCAD nomor 1 drafter ngapak nomor 2 batik wis lumayan terkenal kayak gue ya iya nah ini channel drafter ngapak nih Aduh wis kita mulai aja ya tadi anak ini ajalah intermesio Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel drafter ngapak channel ini paling gampang kau belajar atoket khususnya pemula ke puri kabar ya kawan-kawan KP teman-teman semuanya kemudahan sehat ya ya untuk kesempatan kali ini biasa materinya ringan-ringan saja ya jadi seperti ini mungkin ada teman-teman yang mengalami kasus ya bukan kasus sih pekerjaan misalkan tulisannya berantakan seperti ini ya Nah kemudian ingin dibuat lurus seperti ini ya hatinya sudah terlanjur akan seperti ini loh ya bukan dari awal ya semisalkan seperti itu pengen dibuat lurus seperti ini miring seperti ini ataupun jika seperti ini nah bagaimana caranya kan enggak mungkin satu-satu ya Bro ya pekel tangan enak sisi jiji ya gelombok nah baik gue nah sebenarnya ada perintah alpoket untuk menyelesaikan masalah ini caranya bagaimana langsung kita eksekusi Oke perintahnya adalah ketik saja ta nah disitu ada muncul teks aligen nah bacanya gimana ya teks lain kali ya teks lain Nah setelah itu kita select saja teksnya yang akan kita rapikan kemudian enter saja atau klik kanan pilih poin kemudian pilih sespoinya tumuk dari mana ya ya artinya buat ngerapinya loh ininya lemasinya set gitu mulai dari mana kan dari sini ya klik saja nah rapi mbok cepet mbok ya muka ini kali ya itu satu kalau yang rata kiri nah misalkan kalau miring bagaimana ya WS miring ini saya andu aja ya saya andu kalau miring ya WS pada bajanya ya teh aja kemudian select teksnya kemudian pilih option klik sini salah sorry ta pulangi atau pulangi udah naik klik kanan langsung poin klik disininya F8 nya kita mainin tuh 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 F8 ya atau ortonya off misalkan seperti ini set nah kemudian klik kiri nah gitu ya itu yang miring nah sekarang siksak gimana siksak nah kita kasih ini aja terkasih garis bantu kayak gini dua aja lah nah kayak gini ya WES kira-kira kayak gitulah nah WES nah WES nah WES nah WES oke ini terpanjangin sedikit Nek nah perintahnya sama aja T atau text line misalkan yang miring ini berarti saya pilih garis yang ini kemudian enter kemudian saya klik disini kemudian saya klik disini klik satu kemudian yang kedua ta text line untuk bagian ini klik ini enter kemudian poin klik disini klik disini kemudian dihapus gampang bok kayak gue nah ternyata gampang jadi jangan satu-satu gitu ya perintahnya menggunakan perintah text line line tuh kayak meratakan ya meratakan merata kiri merata kanan gitu ya oke itu saja mudah-mudahan komen TA ini bisa bermanfaat untuk temen-temen yang pas menemui kasus seperti ini oke sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati